Hai sahabat Garuda, kembali lagi bersama saya Leo dan saya Anggi di Garuda's Corner Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya mengurangi resiko gangguan selama kita work from home Mau tahu lebih lanjut? Stay tune dan tonton video ini sampai habis Tips yang pertama Kasih tahu orang-orang sekitar kalau kamu lagi WFH Nah terus share deh jadwal WFH kamu Jadi di jam segitu kamu bisa lebih fokus untuk WFH-nya Nah betul tuh teman-teman, untuk tips yang kedua Jangan kirimkan wrong sinyal Wrong sinyal? Sinyal telfon Bukan begitu sahabat Garuda Jadi gini, teman-teman minta tidak diganggu selama WFH Tapi justru teman-teman yang buka Youtube Atau ngajak keluarga nonton bareng Atau mungkin TikTokan Udah dipastikan deh, tidak akan maksimal work from home teman-teman Jadi dipastikan kembali, jangan kirimkan wrong sinyal Tips yang ketiga Udah pasti dong kalau teman-teman lagi WFH gak mau diganggu Nah dengan cara kamu tutup pintu Berarti kamu mengkarantina diri kamu gak cuma dari virus COVID-19 Tapi juga dari gangguan orang sekitar Betul tuh Dan untuk tips yang keempat Jangan lupa pakai headphone Agar teman-teman bisa lebih fokus dan terhindar dari suara tukang gorengan Baksos, yomai Atau gangguan dari mantan mungkin Nah ini tips yang terakhir nih teman-teman Tips yang kelima Yaitu jangan lupa dicatat ya Apa yang udah kamu kerjain hari ini Biar kerjaan kamu lebih efektif Nah jadi itu kelima tips dari kami teman-teman Semoga dapat bermanfaat buat sahabat Garuda Dan kita berdoa sama-sama Semoga wabah virus COVID-19 segera berakhir Sehingga kita bisa beraktifitas secara normal Dan kembali beraktifitas di kantor kita tercinta Dan terima kasih sudah nonton videonya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!